Behind the scene mucijat 5 roti dan 2 ikan Di dalam firman Tuhan ada salah satu mucijat yang sangat populer yang Tuhan Yesus buat Yaitu pada waktu Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang laki-laki dan tersisa 12 bakul Firman ini tertulis dalam Yohanes pasalnya yang ke-6, ayat 1-15 Dan seringkali yang menjadi fokus perhatian kita adalah mucijat yang Tuhan lakukan Tentang pemeliharaan Tuhan yang begitu sempurnanya yang tidak dapat dibatasi oleh apapun Dan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan kita untuk memelihara kehidupan kita anak-anaknya Seorang anak yang memiliki 5 roti, jelai, dan 2 ikan Sangat menarik bagi saya karena di ayat yang sebelumnya dikatakan Ada percakapan antara Filipus dan Tuhan Yesus Bahwa roti seharga 200 diner pun tidak akan cukup untuk memberi makan mereka semua Walaupun hanya sejuil 200 diner merupakan jumlah yang banyak Karena di dalam firman Tuhan dikatakan upah pekerja adalah satu hari adalah sedinar Bayangkan 200 diner Dan itu waktu sudah mulai malam yang ada Hanyalah seorang anak yang memiliki 5 roti, jelai, dan 2 ikan Lantas apa yang dilakukan Tuhan Yesus? Dia mengambil roti dari anak ini Dan saya yakin meskipun tidak tertulis Tidak mungkin Yesus merampas atau memaksa anak ini untuk memberikan Tetapi biman Tuhan mengatakan Tuhan Yesus mengambil roti ini Dan saya percaya anak ini memberikan dengan tulus Memberikan kepada Tuhan Yesus Sehingga terjadilah mujijat yang luar biasa itu Mari kita belajar dari kisah anak ini Seorang anak yang memiliki sedikit roti dan sedikit ikan Tapi apa yang Tuhan perbuat melalui anak ini? Apa yang dibawa oleh anak ini? Biarlah pertanyaan itu menjadi satu pertanyaan di dalam hati kita saat ini Seperti Tuhan taruh di dalam hati saya Apa yang kita miliki sekarang? Mari kita semua berdoa meminta hikmat kepada Tuhan Khususnya di tengah-tengah pandemi dan kesulitan saat ini Apa yang kita miliki supaya bisa kita berikan Supaya Tuhan bisa memakai itu Membuat menjadi satu berkat dan mujijat bagi orang-orang di sekitar kita Melalui kita Mungkin yang kita miliki kecil atau tidak berarti Tapi kita belajar dari apa yang anak ini miliki Jangan bandingkan 200 dinar dan 5 roti Sangatlah tidak berarti Tapi apa yang Tuhan Yesus perbuat melalui yang kelihatannya kecil dan tidak berarti ini Percaya saat kita dengan hati yang tulus, dengan hati yang mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama Kita memberikan supaya Tuhan pakai untuk menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita Miscaya itu akan sangat berarti Karena besar atau kecil bukan kita yang sanggup menilai Karena di dalam tangan Tuhan Apa yang sedikit akan Tuhan buat menjadi sangat besar, sangat berarti Entah itu perhatian kita, materi yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita Entah itu doa-doa kita Apapun itu, mari kita berdoa Dan jangan sungguh-sungguh menyerahkan kepada Tuhan dengan hati yang tulus Dengan motivasi yang benar Maka saya percaya kita tahu bahwa Tuhan kita akan bekerja dengan luar biasa Dan saat Tuhan taruh itu dalam hati kita Mari kita semua jangan pernah menunda apa yang Tuhan mau kita lakukan Karena waktu adalah milik Tuhan Kita tidak akan pernah tahu apa yang akan terjadi satu jam lagi, dua jam lagi, satu hari lagi Begitu banyak orang-orang yang membutuhkan doa kita, perhatian kita Mungkin materi yang kita bisa berikan Entah itu kecil atau besar atau apapun juga yang Tuhan taruh dalam hati kita Mari kita segera lakukan itu Maka kita akan melihat perbuatan Tuhan Bukan kita, tapi Tuhan yang bertindak dan menolong umatnya melalui kehidupan kita Betapa luar biasanya siapa kita Apa yang kita miliki Tidak ada semuanya daripada Tuhan Apa yang kita miliki yang tidak kita terima daripada Tuhan Semuanya dari Tuhan Dan saat kita mau dengan taat dan sungguh-sungguh Belajar mengerti gendak Tuhan Apa yang bisa kita lakukan untuk orang-orang di sekitar kita Saya percaya ada mujijat yang besar yang Tuhan kerjakan Dan semuanya itu biarlah hanya bagi kemuliaan Nama Tuhan Amin